1, 2, 3, let's go ok guys bertemu lagi dengan saya di Lasis 70 channel dan hari ini saya berada di kebun getah yang telah lama saya tidak datang ke sini ini gara-gara musim hujan dan seperti yang kita nampak dalam kamera getah saya ini agak bermasalah sedikit ataupun masalah banyak lah kali seperti yang Anda nampak di sini kebanyakan getah saya tidak berdaun dan inilah penyebabnya kenapa saya lama tidak menuri saya pun tidak tahu apa yang telah berlaku ok guys teruskan bersama saya di dalam video ini kalau kebun getah lagi guys tidaklah besar sangat adalah cukup-cukup untuk pakai harian tetapi yang menjadi masalahnya guys coba kita naikkan kamera sedikit ke atas sana untuk melihat keadaan sebenar getah ini ini jarang berlaku guys hanya pada tahun ini saja pernah berlaku setahu saya lah dua kali luruh guys biasanya hanya pada bulan April atau bulan 64 sehingga bulan 6 tapi kali ini dua kali guys dan kali ini agak panjang timpul luruhnya sebab dia bermula dari bulan 10 2022 sehingga sekarang sudah Januari 2023 kita tengok guys ada yang baru mau layu guys ada yang sudah habis layu dia punya daun sudah habis gugur coba lihat betul-betul di sana terutama yang ini di depan saya nih langsung tidak sudah daun pasar ini getah guys cuma saja masalah dia sekarang nih nah beginilah dan susu pun kurang guys bukan saja kurang guys tetapi yang saya turik tadi nah beginilah keadaan dia kita tori begitu sejak susu dia tidak sampai 10 minit menitis sudah beku saya pun tidak tahu kenapa guys tengok beku sudah baru 10 minit saya tori sedikit saja menitis di mangkuk semoga saja pihak-pihak berwajib mendengar dan melihat dapat melihat video ini karena inilah yang dikatakan derita orang kampung cukup airan guys kenapa buli dua kali musim luruh dalam setahun sepanjang 2022 beginilah yang terjadi nah kami hanya dapat menuri pada awal tahun 2022 sehingga bulan 3 guys lepas itu musim luruh terbantut lagi cara kami menuri menuri lepas itu bulan 7 bulan 8 bulan 9 terhenti lagi menuri sebab inilah yang berlaku dan ini paling lama bayangkan dari bulan 10 2022 sampai sekarang sudah bulan 1 2023 beberapa bulan sudah guys harap-harap kerajaan percepatkan penyaluran bantuan musim tangkuju dan bukan saja kepada ahlinya seperti risda ataupun LAGS tapi diambil kira juga penuri kecil orang-orang kampung yang tidak berdaftar mereka juga harus diambil kira karena mereka juga walaupun tidak bukan menjadi ahli tapi mereka juga penyumbang sumber pendapatan negeri maupun negara jadi tidak patutlah kalau dipinggirkan seperti saya lah yang tidak punya keahlian mana-mana perbedaan oke guys buat jolotir panjang pun tak guna cukup disini dulu kita punya video kali ini bertemu lagi di lain kesempatan bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati